Hai guys, kembali lagi bersama kita di Santa Bertiga Lagi berdua doang ya? Tapi kita berdua doang sih Jadi, Santa Bertiga tapi yang pergi berdua Soalnya yang satu lagi Lagi berhalangan sih, dia lagi ada urusan gitu sama keluarganya Jadi dia gak bisa ikut untuk kulineran kali ini So, kulineran kali ini kita mau cobain sesuatu yang viral Ini berkat gue yang maksa juga sih Karena gue kepo banget dan... Aduh, ini katanya tuh makanannya gemes gitu ya Iya Dan parah-parah Jadi ini bukan makanan berat sih tapi viral Coba, bukan makanan berat tapi viral Itu bisa menjadikan lo Iron Man ya? Waduh, ini kata-kata kunci udah semakin kuat nih Ayo tebak dong Dengan makan ini kalian bisa jadi Iron Man Yap Makan apa itu ya? Makan apa yuk? Daripada penasaran Langsung aja kuy, kita coba Yap Yuk Kuy Jalan Tadah Kita sekarang udah sampai di pasar Dimana... Pasarnya kosambi ya namanya ya? Pasar apa sih? Ya pasar kosambi ya? Pasar apa sih? Pasar kosambi ya? Pasar kosambi ya? Jalan viral viralnya Yang katanya sih kalo makan ini sih bisa jadi Iron Man Tadah Penasaran gak tuh? Lu makan... Makan apa? Jual apa ya disini? Odading 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 Jadi dengan lo makan Odading ini Lu bisa jadi Iron Man Semoga ya gue males nge-gym soalnya Hahaha Ini kan nyaman lagi makan Odading Dan lo bisa jadi Iron Man Gak perlu nge-gym Gak perlu nge-gym Yaudah Daripada lama-lama Langsung aja kita Cek Cek kasih Jadi kita lagi antri Sekarang dari ibu diri Buat antrian duduk Tapi kita udah dikasih nomor antrian Kita dapet nomor 9 Jadi udah berapa lama kita antri zonennya? Dua jam Enggak gak nyampe dua jam Satu setengah jam Sekarang udah jam sembilan Jam sembilanan Wah iya udah satu setengah jam kita kaya Iya iya udah satu jam 40 menitan Dan belum loh Belum masuk ke stage ketiga Iya Jadi ada tiga stage ini ya Stage pertama lo harus berdiri di situ Belum dapet nomor Belum dapet nomor Stage kedua lo baru duduk Dan itu udah dapet nomor Yap Stage ketiga Baru kita berdiri di depan geroboknya Mongoleh Nah itu baru situ kita bisa Milih mau Odading Atau mau kah? Ah cakwe Cakwe Dan satu kupon Itu cuma boleh 50 Apa? 50 put Itu yang 50 piece ya Jadi dibatasin Gila dibatasin Gila dibatasin Kayaknya gak bisa ada nitip-titipan deh Gak ada jasip-jasipan Kayaknya gak bisa ada nitip-titipan deh Gue takutnya tuh bukan jadi Ironman Tapi gue jadi Doraemon aja Keluar dari sini takutnya bukan jadi Ironman Malah jadi Doraemon ya Karena bengkak Bantal semua sih ya Tadi Ini Tadi 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 enggak enggak tapi 10 nya cakwe ya ya tuh gendut-gendut sih 50 jadi 40 itu apa odadingnya 10 itu cakwe ya tapi emang dari tadi yang banyak beli emang lebih banyak odading ya iya sih soalnya kan emang itu yang ini ya kan nah yang kita nggak tahu sekarang nih emang odadingnya nih yang paling banyak dibeli tuh karena enak atau karena viral lah nih sama-sama itunya tuh pengasa tadi ada ada mukanya mengole ya Muka siapa bukan mengoleh kan siapa sih? oh mengade ya iya muka mengade nah sekarang mana-mana sampai dicetak kayak gini loh ada alamatnya juga iya jadi nggak mungkin ada kawek-kawekan ya enggak jamin dari jam berapa kita ya? gua tadi kita dari jam 9 dan baru kelar di jam 11 buset 2 jam buat antri odading nggak iya semoga ya worth it ya semoga ya semoga kita jadi Iron Man bukan jadi Doraemon nah iya ini yang gua takut nih kelar makan ini kita jadi Iron Man apa Doraemon ini ini bantal semua perut ntar ini hahaha ya udah tanpa lama-lama lagi langsungnya kita santap kuy nah sekarang kita udah dimodel mobil kita mau coba ini apa itu itu odading dan ini cakwe nya tapi yang pertama pertama apa nih anaknya nih? masing-masing dah gua nyobain nih nggak harus bareng dong kalau kita coba ini dulu deh yuk kita cobain odadingnya dulu yang viral ya ini masih panas banget loh sumpah tuh wupsi mmesh mmesh gitu sih iya ya dia nggak nggak gede-gede banget gitu ya nggak nggak umumnya kan odading tuh agak bengkak gitu loh nah ini dia tuh langsung aja kita belah Oh my god panas Ush Allah waaaww asapnya geng kalau kalau bisa kelihatan nih asapnya asapirullah ini masih baru banget ini baru banget diangkat dan langsung di serve king apa ya iya beli banyak banget loh nggak cuma ya satu apa dua kagak tapi ini nggak ada yang kayak gosong gitu ya karena kadang kan ada orang yang goreng odading tuh malah agak keras iya kan sering banyak yang agak agak keras gitu loh iya sih kayak di kulit luarnya nah ini kayak keras gitu ini tuh kayak nggak keras impuk sih iya dan terus apa umumnya odading tuh ngopong ya tengahnya ya ini berisi tuh oke jadi dia emang nggak 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 yang lebay banget gitu ngembangnya ya nggak 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 tanpa lama lagi kita langsung santap Müll común. Tapi kek kek ke makan roti tawar agak manis dikit nggak sih iya iya dan kulitnya itu Hai lembut tapi he manifested 3 iya, kayak crunchy gitu jadi malah makasannya jadi kayak ini ya tergantung sih gue dari awal ekspektasinya tuh udah kayak roti bantal yang umumnya ditemuin langsung dapet manisnya gitu loh nah ini tuh manisnya kayak delay serius kayak delay udah gigitan keberapa tuh baru berasa santapan ketiga santap kuy ngunya terus gak pernah ngomong jargunnya ini sayang banget sih Mita gak ada gue gak bohong nih sebenernya enak loh mungkin makan masih anget ya mungkin tuh kedua oke gue jadi Doraemon beneran yuk santap kuy ini lo nikmatin sore sore di apa di teras gitu ya pakai kopi apa teh ya Allah enak banget santap kuy santap kuy nah ini dia cakwe ini ini sambelnya oh dia model sambel agak ngentel gitu tuh kan umumnya sambel cakwe itu encer ya ini kental tuh kayak saus sambel tapi ada bulir-bulir cabenya kalau cakwe agak kering ya emang iya tetep loh adonannya tuh cantik ya warnanya tuh oke coba originalnya dulu nih kita cobain sekarang cakwe nya santap kuy gak cakwe nya ternyata dia main versinya versi light gitu loh kan ada kalau cakwe itu juga umumnya langsung nyegrek asinnya loh asin gurinya kalau ini tuh light juga rasanya jadi kayaknya kalau kalian yang suka rasa-rasanya gak terlalu strong gitu ya ini enak sih tapi kalau kalian termasuk pecinta rempah pecinta rasa yang kuat agak-agak kurang ya iya kayak nge-delay semua gitu loh sekarang gue mau cobain sambelnya oke waaah gusuh sambel ya iya oke hop wuh gimis santap kuy gue isi yang banyak tuh hehehe di dalemnya tuh wuh gue isi sampe penuh langsung aja kita santap kuy bismillah hmm sambelnya sambel coklat tuh biasanya agak asem gak sih? ini enggak ya? hmm pedes ya? iya pedes tapi ini enggak asem ya enggak lagi santap kuy cuma kalau gue pribadi gue emang ya ini ya hmm sambelnya tuh kayak gak ngekas cakwe gitu sambelnya gak ngekas cakwe pada umum ya hmm oh iya kalau kalian yang mau beli odading ini dibatusin pembeliannya jadi kalau kalian yang mau beli odading ini itu kembali lagi ada tiga step jadi step pertama kalian nyampe itu harus berdiri dulu sebelum sebelum bangku yep panas-panasan yes nah kedua baru agak adem dah baru agak enak jadi itu kayak ada bangku gitu ya iya dan bangkunya jumlahnya 15 juga sesuai nomor duduknya juga harus sesuai nomor walaupun nomor bangku ya cak-cakan nomor 1 sebelah sini nomor 2 sebelah sini enggak enggak itu tuh modelnya 1,2,3,4,5,6 iya aja depan gue 8 soalnya nah terus udah selesai step kedua baru deh kalian antri ke depan growback memang oleh terus gimana lagi tadi prosedurnya lu yang antri ya nah itu akhirnya Dita apa antri buat nanya buat nyebutin nominalnya lu mau nih lu mau pesen berapa kayak gitu dan berapa tadi? nominal maksimalnya pembelian? 50 doang untuk ada dingin ya kayaknya tadi ya nah untuk harganya kalau apa ini sama sih ini dan ini sama-sama 1.500 iya walaupun the viral tapi harganya enggak itu ya iya untung enggak naik loh gue tadi sempat kayak umumnya orang kan kayak viral nih wah naikin harga kesempatan gitu kan marketnya lagi gede apa jadi kalau menurut gue ini worth it banget 1.500 lo dapet yang yang lucu gitu gak ada yang main Iron Man yang anjir ini gemes malah kayak Pikachu atau Doraemon gimana sih gemes kan gemes kan jadi Doraemon ke luar makan iya serius gapapa liburan kalau lo ke Bandung kesini tuh lo harusnya liburan kan ga mungkin lagi kerja kan lo ngantri 2 jam sumpah ini worth it sih 1.500 untuk gue untuk lo gimana? kalau buat gue sih kalau dari rasa so-so lah tergantung tergantung orang kembali lagi tergantung ke orangnya tapi kalau gue Alhamdulillah gak yang rewel yang mesti berasa banget atau gue lebih suka yang light selagi itu nyambung gue suka dan ini light dan nyambung sih menurut gue rasanya biasanya bukan kan ada yang kalau jujur Odading gue pernah ada nemu dia manisnya itu kayak nyelek gitu loh dan ada rasa jahe nya ga sih? biasanya ada beberapa yang gak ada rasa jahe kan? ini ini gak ada ya? nah umumnya kan rasa Odading atau kue bantal kue bantal kita temuin itu kayak ada rasa jahe-jahe yang gitu ya ini gak ada terus lebih kemanis sama tepungan cuma cakwe nya sih gue agak agak kurang jadi emang kalau gue pribadi sih lebih ngerekomendasi Odading nya iya cuman kalau untuk antriannya kayak tadi hehehe hehehe kayak agak mikir-mikir tapi tapi tadi kita ada ngobrol-ngobrol kameramen gue kayak ada ngobrol-ngobrol gitu dengan warga sekitar katanya bisa ini ya bisa ada jalur belakang katanya jalur belakang katanya kalau kalian malas antri iya oh my god iya kan jadi ada jalur caloknya gitu hehehe Odading nya di calokin hehehe wah gila-gila murah kali karena murah kali ya 1.500 iya itu sih gak nge-apping harga sih kalau di Jakarta berapaan ya gue lupa 2.500 ya iya di Jakarta 2.500 iya jadi ya ini ya wajar lah kalau rame kalau kalian bingung dimana tadaaa yes ada di kemasannya jalan baranang siang nomor 5 kosambi apa tuh bandung nah itu ada kok di waste juga kok tenang udah kecatat semua serius cari aja yang paling rame untuk payment tenang gak punya cash tenang apa kek lu aplikasi pebayaran digital ada semua iya semua dong parah jadi sekian dulu santap kali ini yes di bandung demi ngejar apa ya viral-viralan setelah udah selesai kita ngejar viral-viralan so sampai jumpa di santap berikutnya bye 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 Terima kasih.